Menjadi masalah dalam film dokumenter adalah Mencocokkan note-note itu Apakah sudah menjadi suatu jalan cerita atau belum Itu yang paling sulit Kalau perlu editing juga sudah mulai jalan Karena apa? Ketika tulisan-tulisan itu kalau kita baca memang nyambung Tetapi ketika gambar sudah sama gambar disambung Belum tentu menjadi sebuah alur cerita Belum tentu karena meaning akan berbeda Contohnya gini ternyata dia gak sedih-sedih banget ternyata Artinya kita harus mencari penggantinya Pengganti film dokumenter Cerita utuh itu akan terjadi ketika editing Kita udah nontonnya enak udah Strukturnya udah enak Udah lock Nah itulah skenario-nya dalam film dokumenter Nah ketika kita membuat subtitle untuk bahasa inggrisnya Disitulah terjadi skenario Dalam film dokumenter Artinya cerita yang sudah pasti Itu sudah ada Jadi beda dengan film fiksi Film fiksi adalah skenario dulu Baru kita syuting dan mengikuti Tapi kalau dokumenter Film note Mengumpulkan 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 Peristiwa-peristiwa Kita rakit Jadilah Jalan cerita Itulah Dalam film dokumenter Sebenarnya bikin film dokumenter itu Mudah Mudah Gampang-gampang susah lah Gitu lah kan Contohnya gini Anda tidak perlu mencari cerita Mereka yang akan menghadirkan cerita Mereka yang akan membuat cerita Karena Hidup ini Hidup kita saat ini Itu adalah sebuah cerita Tiap hari Tiap hari Tiap hari kita tidak akan menemukan cerita yang sama Hari ini saya bermalas-malas di rumah Besok sudah sibuk Berbeda-beda lagi Gitu loh Artinya itulah cerita kita Realnya Real timenya Gitu loh Nah cerita-cerita ini Akan dihadirkan Akan diberikan oleh Mereka-mereka ini nanti Kepada kitanya Kadang-kadang mereka Suka bilang Mas kita mau ke pasar ini Mau ikut gak? Mau dishooting gak? Kadang-kadang saya kan suka mikir Perlu gak ya Kayaknya gak ada hubungannya nih Dengan tema gue nih Pasar Enggak deh Saya mau di rumah aja Belum mandi atau segala macem Oh yaudah Mereka pergi kan Tapi kebiasaannya dokumenter itu Ketika mereka pulang dari pasar Mas tadi seru banget Mas Ada orang gila Ngamuk di pasar Bawa golok Pada kabur Semuanya mas Langsung saya Oh my god Kenapa gue gak ikut Itulah sampai sekarang Saya tidak berani Untuk menolak Ajakan orang Karena saya percaya Di balik Ajakan mereka Pasti ada sesuatu Minimal saya Nyaman gitu Saya butuh Bawa kamera Dan ikut dengan mereka Kalau ada yang menarik Saya syuting Kalau tidak ada yang menarik Tidak perlu disuting juga Artinya saya tidak Menyesal di kemudian hari Kalau ada apa-apa gitu kan Film dokumenter itu Cerita dihadirkan Bahkan tokonya Anda tinggal pilih gitu loh Toko karakternya itu Anda tinggal pilih Anda tuh mengesting Semua itu Mana yang berperang Taruh lah misalnya ya Cerita ini mengenai Pak RT nya Kebetulan Pak RT nya ini Kurang menarik Dalam segi karakter Membosankan Buat penonton Tapi Anda bisa Bercerita mengenai Pak RT nya ini Dari sisi Istrinya mungkin Yang menarik Istrinya mungkin Bawel Atau Asistennya Dari asistennya Cerita ini Karena kalau kita Ikut terus Si Pak Lurah Yang Karakternya Kurang menarik Ini Sepanjang film Ini akan Menjenguhkan penonton Gitu loh Gitu loh Jadi kita harus Butuh satu tokoh Untuk Mengangkat dia Gitu loh Terus Abis itu Anda tidak perlu Memilih lokasi Lokasi sudah ada Semuanya Ada Anda tidak perlu Lagi men-set Dekor Untuk set Kamarnya Ya kayak gini Ya kayak gini Gitu loh Anda tinggal Pilih mau rumah Yang bagus Atau rumah Yang tidak bagus Yang tidak bagus Wah Berantakannya Berasyatnya Minta ampun Karena apa Semua Peristiwa Semua ruang Itu mencerminkan Kepribadian Yang Pemiliknya Sendiri Kalau Rumahnya Berantakan Gini Ini Pemiliknya Pasti Malas Ini Kalau Rapi Banget Ada bunga Pasti Ada wanita Di dalam rumah Itu Nah Gitalah Kira-kira Dalam Segi Kita Bisa Menganalisa Kita Tidak perlu Riset Tanya Apa Ada wanita Di sini Tidak perlu Kita cukup Lihat Rumahnya Tanamannya Bunga-bunga Semua Pasti Ada wanita Di dalam rumah Itu Nah Itulah Lalu kita Lihat Kamarnya Berantakan Baju Dimana-mana Aduh Ini Antara Dua Ini Ini Orang Malas Atau Orang Gila Ini Gitalah Kira-kira Analisa Kita Jadi Penulisan Skenario Itu Cukup Hanya Ada Di Sinopsis Tapi Saya Butuh Dia Untuk Konsultasi Untuk Tukar Pikiran Jadi Dia Tidak Habis Nulis Sinopsis Sudah Langsung Bayar Pergi Enggak Dia Harus Ikut Juga Sampai Ke Editing Nantinya Gitu Wah Ini Belum Belum Terbangun Strukturnya Sehingga Nangisnya Ini Kurang Gul Gitu Kita Harus Bangun Dari Sini Pelan-pelan Pas Dia Marah Baru Menangis Itu Tinggi Gitu Jangan Belum Apa-apa Tiba-tiba Udah Nangis Harus Ada Planning Planning Informasinya Yang Harus Dibangun Mungkin Pendapat Penulis Kenarionya Seperti Itu Gitu Terus Saya Juga Butuh Konsultasi Untuk Biasanya Tiga Orang Saya Butuh Konsultasi Si Editornya Sama Si Penulisnya Tiga-tiga Ini Yang Saya Yang Saya Suka Oke Opening Apa Dulu Yang Harus Kita Kasih Lihat Opening Gitu Kan Nah Ini Diskusi Diskusi Yang Alot Bongkar 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 Di editing Gitu Kan Seru Mencari Emas Film Documentary Itu Kayak Kita Mencari Emas Kita Apa Intan Kita Sorok Di sungai Itu Kita Anak Pasir Pasir Jatuh Semua Bobo Kita Juga Belum Tahu Ada Berapa Intan Di Dalam Itu Sampai Kita Bisa Lihat Sampai Pasir Jatuh Semua Ternyata Tiga Intan Yang Kita Dapat Padahal Kita Nyerok Nyeru Satu Kuali Yang Kita Dapat Cuman Tiga Itulah Dokumentary Film Dokumentary Itu Bukan Film Yang Untuk Dirubah Tetapi Kita Membuka Untuk Sebuah Perubahan Itu Yang Paling Penting Dalam Film Dokumentary Kalau Saya Lebih Suka Masuk Kelapangan Itu Membuka Otak Saya Jadi Saya Di Kepala Saya Setengah Sudah Ada Konsep Sebelum Masuk Dan Setengah Otak Saya Itu Untuk Menerima Yang Akan Masuk Nanti Itu Baru Kita Gabungkan Jadinya Akan Lebih Kaya Dapat Ceritanya Kitalah Film Dokumentary Untuk Dalam Penulisan Tengah 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 Tengah